Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Sheriff Sapata Masih di daily vlog kita Ya teman-teman, 2 hari kemarin hujan terus ya Hari ini udah agak terang lagi Mungkin kita bisa lebih banyak keluar, lebih banyak nge-vlog di luar ya Hari ini temanya agak spesial teman-teman Kita bakal ngebahas tentang asuransi di Swiss Kenapa? Swiss itu terkenal dengan asuransinya Jadi apa-apa itu bisa diasuransiin di sini ya Dan kita bakal ngebahas Biasanya umumnya orang-orang yang tinggal di sini Punya asuransi apa aja sih Dan risiko-risiko apa aja yang mereka tanggung Gimana kalau kita kecelakaan di jalan Nabrak mobil orang, gores mobil orang, segala macem ya Nah kenapa ini penting? Karena ini, kalau di Indonesia kan kita sering lihat video Youtube Orang gondok-gondokan di jalan Ribut-ributan di jalan Atau nggak di Indonesia aja deh Bahkan kalau kita sering lihat di Youtube tuh Biasanya videonya dari Rusia ya Dimana mereka berantem di jalan karena ada nabrak atau gimana Dan di Swiss itu jarang sekali hal itu terjadi Orang gondok-gondokan sampai parah sampai berantem gara-gara kecelakaan ya Karena semuanya ada asuransinya teman-teman Yaudah yuk kita bahas nanti ya Ya teman-teman kita ngopi dulu Ini kopi kita bikin cappuccino Tapi ini dari tumbuh-tumbuhan ya teman-teman Ini udah, apa namanya, busanya udah turun Dan kenapa aku nggak pernah minum susu disini Itu karena aku suka sakit perut teman-teman Kalau pagi-pagi, khususnya pagi-pagi ya Kalau pagi-pagi aku minum susu Ya teman-teman, ini tadi Seno masuk kesini Bawain mainannya ya Ini tadi dia ngerakit sama maminya tentunya Karena dia belum bisa sendirian ya Kayak gini, bikin kayak ginian Tapi ini dinosaurus, seru juga ya Dan dia bilang harus pajang di kamarku Yeay Tunggu sebentar Seno Yuk kita ambil tas papa yuk Ini papa dapet surat dari asuransi nih Ini asuransi mobil kita Karena kita kemarin di Itali sempat kecelakaan ya Makanya biasanya sering dikontak ke asuransi Tunggu Seno Ya teman-teman, ternyata ini kita dapet tagihan Tapi bukan tagihan yang karena kita dicolong Karena kita dimaling di Itali ya Tapi ini kerusakan yang pernah kita lakuin juga di tempat parkir teman-teman Ya jadi waktu itu aku nabrakin mobilku di tempat parkir di supermarket ya teman-teman Dan itu kegores sama kaca spionnya pecah teman-teman Dan ini tagihannya Jadi tagihannya lumayan juga ya Totalnya 80 juta kerusakan kaca spion Dan dari situ kalau misalnya kita ngerusakin sendiri Karena mobil kita di asuransi ini tuh yang full cover ya Jadi walaupun kerusakannya kita lakuin sendiri Asuransi tetap nalangin ya Dan tapi kita harus bayar sendiri juga kurang lebih Dari total tagihan yang mereka kasih ke kita Jadi tagihannya 80 juta kita harus bayar sendiri sekitar 10 jutaan Ya tujuannya sebenarnya supaya orang gak dengan sengaja nabrakin mobilnya sendiri ya Jadi kita tetap harus bayar teman-teman Jadi kayak ada mekanisme supaya menghindari secara psikologis orang-orang Supaya gak ngerusakin barang-barangnya sendiri untuk klaim asuransi Supaya bisa dapetin barang yang baru misalnya Makan dulu teman-teman Ini pasta, spaghetti, pake tomat Tomat yang di blender biar gak kelihatan tomatnya Soalnya anak-anak gak mau makan kalau tomatnya kelihatan Sama ikan tuna Akhirnya terang lagi teman-teman Beberapa waktu yang lalu kita pernah ke pusat recycle Kita buang sampah kaleng sama buang sampah gelas Barang seno ya Dan kali ini kita bakal buang sampah botol plastik maksudnya ya Dan tempatnya tuh beda teman-teman Karena tempat yang sana itu hanya botol gelas sama kaleng Nah sekarang kita harus buang sampah botol plastiknya tuh ke tempat lain lagi ya Nah yang aku maksud ini ya teman-teman ya Botol-botol soft drink soft drink kayak gini Ini yang bakal kita buang ya Seno temenin papa ya Selain itu kita juga akan buang kayak Misalnya ini ya Kemasan susu Terusnya deterjen Tapi sebelum berangkat Kita Nyobain semangka dulu teman-teman Yang kita beli kemarin Iya teman-teman Jadi kita buang botol plastiknya tuh nanti bakal di supermarket tempat kita biasa belanja ya So sekarang kita masuk ke supermarket Dan tempatnya di depan situ ya Di sebelah kanan tuh Kalau botol minuman kita tinggal masukin gini aja Ini bisa sambil main ya Ini buat lampu Buat baterai juga bisa disini Sama ini buat Gak tau tuh Iya Kalau kamu disabled Kamu tinggal bisa bilang petugasnya aja ya Gak perlu buang sendiri Yang ini Oke berhasil Ada nangka nih teman-teman Ini nangka ini sekarang lagi populer ya Sebagai buat orang-orang yang gak makan daging Karena rasanya tuh mereka bilang mirip daging sih Konsisten Konsistensinya Harganya hampir Empat berat 70 ribuan ya Ya teman-teman kita ke toko roti Bachman itu dulu Disitu ada roti favorit kok Nyebrang disini harus hati-hati banget teman-teman Karena banyak tram Terus bus lewat ya Itu toko coklatnya disitu So ini udah beli Lian juga udah dapet roti Dia beli brios Kita beli kopi disini dulu teman-teman Hmm americano Enak banget Enak Lian rotinya Hmm Tangan satu tuh susah banget So Ini roti dari Konvis dari Bachman ya Sama kopi Kita coba ini ya Hmm Coklatnya di dalam Enak banget Manis banget Gak manis banget sih Maksudnya pas gitu ya Roti favoritku ya teman-teman ya Hmm Harganya sebenernya lumayan mahal juga sih Jadi 3,2 atau 60 ribuan ya Dan Tapi rasanya enak banget Apalagi minumnya pake kopi hitam ya Aduh Gila enak banget Ya teman-teman Ini kita lagi Di atas Di deket teater Kota Basel ya Dan di depan kita itu ada Air mancur Yang dibuat oleh Tanggeli Aku gak tau nama depannya Sorry Ternyata namanya Jean Tanggeli Ini Karya-karyanya ya itu Jadi kayak dari besi-besi bekas gitu Terkenal banget teman-teman disini Yuk maju Yuk bisa yuk Kita lagi di toko buku teman-teman Pilihan buku anak-anak disini banyak banget teman-teman Jadi mudah ya Apa namanya Menyibukkan anak-anak Biar gak main gadget gitu ya Ini juga bagus banget tuh Jadi ilustrasinya bagus Sama teksnya juga Banyak ya Ini cocok sih buat umur-umur kayak seno gitu Jangan dibuang ya Kura-kura Eh kok gitu Kasian kura-kuranya sayang Terus ini lagi Ya teman-teman Dari tadi kita sebenernya mau bahas tentang asuransi tadi ya Tapi Karena ngajak kalian Tadi dia ngerengek terus Ini teman-teman Di depanku ini ada kayak pisauar yang terbuka gitu ya Jadi kalian tinggal Masuk gini Terus dalamnya tuh buat pipis Jadi tempat kayak gini dibuat Sengaja buat orang-orang yang mabuk-mabukan Kalau malam hari Karena ini daerah party ya Deket sini ya Jadi daripada mereka kencing sembarangan Di pohon gitu Jadi dibikin tempat kayak gini teman-teman Jadi memang Logonya aja tuh Apa ya Gambarnya ini kayak orang Orang yang ikut festival ya Orang yang ikut Apa Fasna Karnaval Jadi biasanya buat event-event Tertentu ini Ada toilet kayak gini dipasang Aku pengen ngebahas sedikit tentang tadi Asuransi tadi ya Mungkin kalau kita bahas semua itu Nggak cukup waktunya teman-teman Tapi ada salah satu Jenis asuransi Yang aku pengen Ceritain ke kalian Namanya itu Disini apa ya Bahasa Jermannya tuh Haflich Persihirung Itu Kalau dalam bahasa Inggris Itu liability insurance ya Jadi itu salah satu Asuransi yang menurutku Ngebikin hati tenang banget Disini ya Oh iya teman-teman Sebelumnya disclaimer dulu ya Jadi ini aku nggak ada Promosiin asuransi Apapun ya Tapi ini memang Cuman aku pengen ceritain Karena di Swiss itu Asuransi itu Hal yang biasa banget Jadi asuransi itu Udah jadi kayak Salah satu Cost Kalau kalian budgeting Budget keluarga Itu biasanya asuransi itu Cost yang cukup besar Teman-teman ya Jadi orang sini itu Udah Menganggap asuransi Sebagai bener-bener Kebutuhan ya Jadi bukan Bukan orang Orang jualan asuransi itu Disini nggak Nggak ada salesnya Yang keliling rumah Atau nelponin kalian terus ya Tapi Karena kita yang butuh Makanya kita yang datengin mereka Biasanya Jadi Kantor-kantor asuransi yang besar tuh Biasanya ada di deket kota gitu kan Terus Calon kliennya Either Kita yang nelpon Atau kita yang ke kantor mereka ya Jadi bukan sebaliknya Karena pemahaman tentang asuransinya tuh Udah tinggi banget disini Ya selain itu juga Klaim asuransi disini Juga mudah banget ya Kalau misalnya Kita menuhin kriterianya Menuhin Term and conditionsnya itu Jadi klaimnya tuh Nggak perlu misi formulir Panjang banget gitu Apalagi untuk Jumlah-jumlah tertentu ya Kalau disini mungkin Bisa dibilang Jumlah klaim Di bawah 100 juta itu Udah pasti dibayar lah Mereka nggak pikir panjang gitu Asuransi disini Ya ini Tenggeli Brunen Atau Tenggeli Air Manchor Tenggeli Yang tadi Kita lihat dari atas ya Ya teman-teman Jadi liability insurance itu Kalau misalnya kalian Ngerusakin barang orang Di jalan Kalau misalnya kalian Main ke tempat temen Terusnya kalian Minum apa gitu ya Yang rusak sofanya mereka Atau misalnya Kalian lagi ngerokok Terus kalian Nggak sengaja Ngebolongin Barang mahal Baju mahalnya Teman kalian Misalnya teman kalian Suka pake baju branded Terusnya kalian ngerokok Terusnya nggak sengaja Api rokoknya tuh Ngebolongin baju mereka Nah itu disitu Asuransinya Yang bayar ya Nantinya ya Itu disini Hal yang lazim banget Teman-teman Jadi kita nggak ada Apa ya Enaknya itu Ketika kita punya asuransi Kayak gitu Kita jadi nggak Perlu berantem Sama orang Nggak perlu diskusi Panjang lebar Nggak perlu Gondok-gondokan Sampai harus pukul-pukulan Di jalan Gara-gara hal Hal-hal seperti itu ya Ini kalau Lian tidur kayak gini Nyantai ngevlog ya Tuh dia tidur Depannya kita Sambil ngeliatin Tanggeli museum ya Kok Tanggeli museum Tanggeli brunen maksudnya Nah Sama halnya Seandainya kalian naik mobil Terus kalian nabrak Nabrak mobil Orang lain Atau Apa ya Misalnya Ya kalian ngelecetin mobil orang lain Itu juga yang bayar Liability insurance tadi Jadi Nggak perlu kabur Kalian nggak perlu Ya maksudnya kalian nggak perlu takut lah Gitu kan Dan disini Itu setiap mobil Sebelum bisa jalan kalian Sebelum dapetin plat nomor Itu kalian harus punya liability insurance tadi Makanya Makanya tadi seperti yang aku bilang Di Swiss itu jarang kita lihat orang berantem di jalan Gara-gara Tabrakan gitu ya Mungkin emosi sedikit Tapi paling tukeran KTP Terus tukeran apa gitu kan Biar buat klaim asuransinya nanti Abis itu udah selesai Biasanya orang marah lebih Gara-gara Aduh Mobil ku harus masuk bengkel Mobil ku harus masuk bengkel Tiga hari Oleh liability insurance yang nabrak tadi ya Makanya menurutku cocok banget sih buat di negara kita Karena kalau kita ngeliat di youtube gitu sering orang berantem di jalan pukul-pukulan Saling ngamuk gara-gara tabrakan atau gara-gara apa ya Hal-hal sepilih sebenarnya Ada sampai ada anggota polisi yang Atau anggota oknum Sorry Oknum polisi Oknum TNI yang ngeluarin pistol atau ngeluarin senjata gitu kan Hal-hal kayak gitu yang gak perlu banget kan Dan dengan liability insurance tadi ini bisa dikurangin gitu kan Liability insurance itu menurutku salah satu yang Bagus banget kalau ada di Indonesia Tapi dengan syarat Apa namanya Klaim asuransinya juga harus lebih mudah di Indonesia ya Karena mungkin orang yang jual broker yang jual asuransi itu Dapat komisinya banyak banget Terus tapi nanti ketika diklaim itu susah banget Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang membuat nama asuransi jadi jelek ya Jadi orang cenderung negatif mikirnya kalau ngomongin asuransi ya Lian masih tidur Mumpung Lian masih tidur Kita bisa jalan ke rumah dengan santai Gila ini warna e-bike-nya bagus banget nih Ini dari merek Cube Tapi cantik ya komposisinya ya Ini aku lagi di depan toko musik temen-temen Gila harganya ya Piano ini Liat tuh Sampai harganya Hampir 1M temen-temen 1M-nya ini Lian udah bangun lagi ya Ini bisa kita sayang dari sini Dia kadang kaget Kok ada tangan di belakang kok Kita belanja ke toko Asia bentar temen-temen Yuk masuk yuk Batal ke toko Asia ngerengek dia temen-temen Yaudah deh kita lanjut di rumah ya Udah semua sampai rumah lagi temen-temen Waktunya bacain quiz ya Yuk temen-temen Jadi quiznya hari ini Hanya ada 2 negara di dunia Yang Benderanya itu Kotak ya Jadi bukan persegi panjang Atau segitiga Nah Yang pertama adalah Swiss Sebutkan Nama negara kedua Yang benderanya Kotak juga ya Kotak tuh maksudnya Persegi Persegi Bukan persegi panjang Ya temen-temen Quiz tambahan Jadi tadi bendera Nah ada juga Ada juga negara Yang benderanya itu Nggak persegi Temen-temen Apa nama negara Yang benderanya Bukan segi 4 ya Cuman satu Kalau nggak salah Ada satu negara Yang masih eksis sekarang Ya temen-temen Tadi ternyata kita jadi Ke toko Asia ya Kita beli pete temen-temen Wah kangen pete nih Ya temen-temen semua Sampai disini dulu aja Video ini Terima kasih banget Udah nonton Dan Jangan lupa ikut Giveaway kita ya Biar kalian bisa ke Swiss Tercapai cita-cita kalian Yaudah Kalau gitu Sehat selalu buat kalian Sampai jumpa lagi besok Bye-bye